Untuk capaian pembelajaran kita pada setiap hari ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan keadaan fisiologi Ibu Menyusui, mampu menjelaskan kebutuhan dan peranan dari Gizi untuk Ibu Menyusui, menjelaskan penonton status Gizi Ibu Menyusui, menjelaskan masalah Gizi Ibu Menyusui, dan membuat contoh menu Gizi Seimbang untuk Ibu Menyusui. Di sini kita biasanya sering mendengarkannya kalau Ibu-ibu yang men-share di media sosial, saya mencintai bayi saya dengan cara mengasihi atau memberikan asih pada si anak ini. Jadi kalau sampai usia 6 bulan, itu full asih eksklusif. Jadi tidak memberikan makanan selain asih. Baru nanti setelah 6 bulan, setelah 7 bulan, lebih dari 6 bulan, nanti diberikan makanan pendamping asih. Nah di sini bayi itu mengurang refleks menghisap untuk mendapatkan dan menelan susu. Jadi sebenarnya ini kadang kan masih ini ya, bukan pro kontra lagi ya. Jadi dari pihak WHO maupun kementes ini, ketika Ibu itu memberikan asih kepada bayinya, itu harus menghindari pemberian menggunakan DOT. Kenapa? Karena dia menghisapnya itu berbeda. Ketika bayinya itu menyusu dan bayinya itu dia menghisapnya lewat DOT. Kalau bayinya menyusu di ini, apa namanya, di payudara ibunya, itu bayinya akan menghisap. Menghisapnya itu dengan apa ya, ada tenaganya. Tapi kalau dari DOT, itu lebih, tenaganya itu lebih sedikit. Dan bayi konsumsinya itu lebih banyak ketika mengonsumsinya lewat DOT. Jadi refleks menghisapnya itu berbeda. Dan kenapa tidak diperbolehkan untuk mengonsumsi asihnya lewat DOT, itu bisa mengakibatkan bayinya bingung putih. Walaupun bentuknya hampir sama dengan payudara ibunya, tapi dia ketika nanti disuruh untuk minum asih lagi lewat ibunya, itu akan bingung. Karena dia cara menghisapnya itu berbeda dengan DOT. Kalau misalkan kalian punya ponakan, ketika dikasih DOT, itu kan pasti mereka lebih cepat banget ya. Habisnya ya, mereka enggak terlalu banyak menghisap, karena sudah kayak, sudah bancar gitu loh dari DOT-nya. Nah, bayi yang dia menyusul, bayi darah ibunya dan lewat DOT, itu sebenarnya, karena biasanya kalau lewat DOT itu kebanyakan susu formula ya, kayak gitu. Nah, itu sama-sama dia sebenarnya beresiko untuk bingung. Tapi, untuk resiko obesitasnya itu lebih banyak yang bayi mengonsumsi susu formula. Nah, di sini mengasihinya, jadi gizi ibu itu akan mempengaruhi gizi dari si anak. Kalau makanannya bervariasi, karena tentunya berdasarkan angka kecukuan gizi ya, tabel AKG, itu ada penambahan. Penambahan konsumsi dari makro maupun mikronutrien. Nah, gizi ibu yang baik ini tentunya akan mempengaruhi produksi ASI. Produksi ASI ini akan mempengaruhi gizi bayi yang baik. Kalau misalkan dia, ini produksinya ibunya sedikit, atau ternyata enggak keluar sama sekali, ini bagaimana? Nanti kita bahas ke temuan selanjutnya. Nah, ini yang biasanya kita sering dengar ya, seribu HPK. Seribu hari pertama kehidupan. Dari mulai ibunya hamil, sampai anaknya usia dua tahun. Ini disebut dengan goal period, atau Windows of Stop Opportunities. Jadi, di mana bayi mempunyai masa keemasan, masa pertumbuhan yang baik. Jadi, ketika bayi itu dia mengalami gizi kurang, gizi lebih. Nah, itu dia diperbaiki status gizinya itu, sebaiknya pas waktu dua tahun. Kalau dia lebih dari dua tahun, itu akan susah. Dan nantinya gizi bayi ini tentunya akan berpengaruh ya, sama gizi pas waktu anak tersebut sekolah. Nah, di sini ada intervensi spesifik, ada intervensi sensitif. Kalau teman-teman di sini lihat contohnya, intervensi spesifik ini, dia lebih kepada kesehatan intervensinya. Kalau intervensi sensitif ini, dia lebih kepada kesehatan. Walaupun di sini misalkan ada jaman kesehatan, tapi yang mengeluarkan di sini, yang mengerjakan di sini tidak hanya dari kesehatan, tapi dari luar. Dari sektor non-kesehatan juga. Ketahan-tahan, nah ini bisa dari Kementerian Pertanian juga. BUMN lainnya. Seperti itu. Nah, di sini prosentasenya ini, intervensi spesifik ini, dia lebih sedikit dibandingkan dengan intervensi sensitif. Kenapa? Karena sektor non-kesehatan ini, dia itu berpengaruh juga terkait tingkat kesehatan, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh negara. Misalkan kalau ada ini ya, kalau kita lihat kemarin dalam framework ya, terkait dengan status gini, itu kan akan masalahnya terkait ekonomi. Ekonomi itu kan tidak diselesaikan oleh kesehatan, tapi diselesaikan dengan apa? Pertanian bisa, terus dari perekonomiannya bisa, kayak gitu. Nanti kalau kalian lihat tuh, di penyebab langsung, tidak langsung, yang berhubungan sama kesehatan itu berada di bagian penyebab langsung, ada di beberapa penyebab langsung, dan penyebab yang tidak langsung. Makanya di sini, lebih banyak prosentase program-program yang terkait dengan kesehatan sebenarnya, itu berasal dari intervensi sensitif. Jadi, dia yang non-kesehatan. Gitu ya. Ini di sini, mohon maaf ya, agak sedikit berisik ya. Nah, pemberian ASI itu sampai umur 2 tahun. Jadi kalau eksklusifnya, itu diberikan sampai umur 6 bulan. Setelah itu baru ASI dan juga MPAC. Nah, prosentasenya itu tentu berbeda ya, karena itu juga berhubungan sama produksi ASI. Semakin MPAC-nya, teksturnya itu dia, seperti makanan biasa, nah ASI-nya itu akan semakin sedikit. Jadi, kalau umur 7-8 bulan itu masih diberikan makanan cair. Ya, makanan cair. Nah, itu prosentase ASI-nya lebih baik dibandingkan makanannya. Tapi kalau sudah usia 1 tahun lebih, yang dia sudah diberikan makanan biasa, itu biasanya produksi ASI-nya lebih sedikit. Jadi, makanannya yang berkontribusi lebih banyak untuk ASI-nya. Berarti yang ASI-nya sendiri sebenarnya ini memang tidak hanya berpengaruh, tidak hanya berpengaruh untuk ibunya saja ya, tapi juga bayinya. Balik ya. Jadi ASI-nya tidak hanya berpengaruh pada bayinya, tapi juga ibunya. Secara emosionalnya. Jadi, kalau ibu menyusui itu tidak hanya menyusunya saja, tapi di situ ada komunikasi. Dan teman-teman nanti kalau sebagai calon ibu yang misalkan sudah hamil, perlekatan itu dia harus dipelajari ya, perlekatan. Jadi, bayi itu dia menyusuinya gimana? Itu namanya perlekatannya. Bagaimana mulut bayi itu dia bisa menghisap ASI. Karena kalau kita lihat gitu ya, misalkan bayi itu tinggal ini saja, tinggal minum saja dari payudara ibunya. Nah, itu ya benar kayak gitu. Tapi kalau perlekatan itu adalah bagaimana si bayi ini, misalkan ya, hidungnya. Kalau perlekatan itu hidungnya ini harus nyentuh bagian aerolanya. Kalau enggak kayak gitu, nanti bayi itu akan susah gitu untuk menghisap ASI. Dan nantinya akan berpengaruh sama payudara ibunya. Nanti payudaranya bisa bengkak, atau biasanya sampai kebelah gitu ya, putingnya ya. Jadi harus belajar mengenai perlekatan. Makanya diawali kalau setelah melahirkan ya, itu kalian juga pro IMD, inisiasi menyusui diri. Jadi supaya bayi itu dia bisa mencari sendiri puting ibunya gitu ya, dan bisa belajar gitu ya, menghisap ASI. Dan itu juga tidak mudah ya. Nah, di sini ASI itu dia fungsinya sebagai sistem kekebalan. Apalagi kalau bayi itu dia mengonsumsi kolostrum. Kolostrum itu keluarnya pas waktu 2-3 hari dia dilahirkan. Warnanya kuming. Nah, dia sistem imunnya, kandungan imunnya itu dia lebih tinggi. Nah, kebanyakan orang itu kan, enggak kebanyakan sih, tapi sekarang masih sering gitu ya, kalau cairan warna kuning yang dihasilkan oleh ibunya, yang baru melahirkan itu biasanya dibuang. Karena beranggapan itu dia asidasi gitu ya, padahal itu dia bagus. Bagus untuk bayi. Nah, di sini ada kinerja hormon saat menyusui. Jadi, di sini ada estrogen, progesteron, hormon-guron-guron-guron, terus dia placental ketogen, produknya sama oksitosin. Kalau estrogen ini, dia membantu pertumbuhan duktal. Jadi, duktal itu dia kalender, apa namanya, namai ya, kayak gitu. Jadi, kalau misalkan pas waktu remaja, maupun sebenarnya perkembangan dari payudara itu kan sudah mulai pas waktu pubertas ya. Cuma pas waktu sebelum menyusui, sebenarnya kayak alveoli-alveolinya itu belum terlalu berfungsi. Kalau dia sudah menyusui, nah ini akan hormon dari prolaktin dan oksitosin ini dia akan bekerja. Kayak gitu. Kalau prolaktin di sini, dia berhubungan dengan produksi asli. Jadi, dia memproduksi asli. Sebab waktu hamil itu sebenarnya sudah mulai ya. Jadi, kalau ibu yang ini, yang hamil itu biasanya juga ada kelas sedikit aslinya. Enggak, enggak setelah sesuatu menyusui. Karena sudah ada kinerja dari hormon prolaktin dan juga oksitosin. Kalau oksitosin itu, kalau dia istilahnya ya, oksitosin itu tidak hanya bekerja ketika menyusui. Karena di sini dia hormonnya kayak hormon kasih sayang gitu ya. Jadi, oksitosin ini dia membantu mengeluarkan. Jadi, kalau di sini dia injection. Dia mengeluarkan susu yang sudah diproduksi oleh prolaktin. Jadi, kalau semakin sering bayi itu dia menghisap atau mengonsumsi asli langsung ya. Nah, prolaktin ini terus akan menghasilkan asli. Makanya, kalau misalkan produksi asli ibunya itu masih sedikit, kalau bisa, bayi tersebut harus sering-sering menyusui. Jadi, walaupun aslinya keluarnya sedikit, ibu harus sering-sering menyusui bayinya supaya hormon prolaktinnya ini bekerja. Supaya dia lebih banyak produksinya. Nah, selanjutnya ini adalah fisiologi dari laktasi. Yang saya bilang tadi ya, ngomong genesis ya, pembentukan kelanjur payudara. Jadi, kalau masih remaja, pubertas itu dia sudah mulai tumbuh ya, pembentukan kelanjur payudaranya. Sebelum pubertas itu sebenarnya sudah, tapi belum terlalu kelihatan. Kalau sudah pubertas, nanti sudah mulai kelihatan. Kayak gitu. Nah, ini di sini nanti dia belum terlalu ini ya, berfungsi ya, di sini ya, untuk alveoli-alveolinya. Kalau pas waktu dia sudah menyusui, nanti dia akan semakin ini alveoli-alveolinya di sini ya, ini ada pertumbuhan di sini, duktalnya dia berkembang, terus dia alveolinya juga berkembang. Kayak gitu. Kalau kalian misalkan pernah lihat video, kayak gitu ya, video terkait anak itu menyusu, kayak gitu. Kalau bayi itu dia mau hisap, nanti di sini akan rangsang alveoli-alveolinya. Akan menghantarkan respon ke otak. Jadi mengantarkan respon ke hipotalamus. Seperti yang gambar ini tadi ya. Jadi di sini itu dinamakan hormon, apa namanya, prosesnya itu low growth. Bukan low growth ya. Jadi dia, apa namanya, naik turun. Jadi dia dirangsang di sini, naik hipotalamus di sini, terus dirangsang untuk lebih banyak memproduksi AC-nya. Kayak gitu. Nah, ini ya. Jadi maksudnya let down ya. Bukan let grow ya. Let down. Let down reflex. Jadi di sini ada reflex let down. Jadi mulai bayinya ini menghisap AC, menghisap layu dari ibunya. Nanti di sini ada rangsangan nih dari hipotalamus untuk lebih banyak dari pituituari ya. Untuk lebih banyak memproduksi AC. Kayak gitu. Nah, di sini ada galactogenesis dan juga galactopoesis. Jadi galactogenesis ini proses pembentukan atau produksi AC. Jadi ada dua reflex yang masing-masing berperan sebagai pembentukan dan pengeluaran air AC, yaitu dia oksitosin atau let down reflex dan juga prolactin. Jadi kalau prolactin tadi dia memproduksi. Kalau oksitosin dia mengeluarkan. Jadi dia let down ya gitu ya. Mengeluarkan. Mengeluarkan yang AC yang sudah diproduksi oleh hormon prolactin. Kayak gitu. Kalau galactopoesis itu proses mempertahankan produksi AC. Jadi bagaimana AC itu dia terus diproduksi. Jadi biasanya ini juga dari pengaruh hormon prolactin dan juga oksitosin. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau ibunya itu dia produksinya sedikit itu tetap harus dirangsang bayinya tetap menyusu. Karena nanti ada dorongan atau stimulus untuk hormon prolactin itu dia lebih banyak atau lebih banyak kayak gitu ya memproduksi AC. kayak gitu. Nah disini ada kebutuhan energi dan Zed Gizi pada ibu menyusui. Jadi kalau kalian lihat di AKG angka kecupan Gizi ini dia ada 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua. Kayak gitu. Disini dia pertambahannya nggak terlalu jauh ya. Kayak gitu. Lebih banyakan di 6 bulan pertama. Karena memang 6 bulan pertama ini bayi masih full AC eksklusif ya. Kalau sudah nambungan kedua ini bayi sudah mengonsumsi MPAC. Jadi sudah dibantu oleh makanan di luar itu. Jadi kalau energinya disini nggak ya. Jadi ada yang lebih banyak energinya ada yang lebih banyak di makronutrien lainnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan di energinya ini kalau nambungan pertama ini masih kecil relatif kecil. karena memang kebutuhan bayinya ini belum sebesar ketika 6 bulan kedua. Walaupun disini dia full AC dan disini dia MPAC ya. Tapi disini dia kebutuhannya masih sedikit. Kayak gitu. Jadi ini 330 sama 440 untuk nambungan kedua. Kalau untuk protein ini lebih banyak di nambungan pertama. Kalau untuk yang lainnya ini ya. Ini karbohidrat ya. Karbohidrat dia juga ada perbedaan. kalau untuk cairan ini dia di 6 bulan pertama ini lebih banyak ya. 800 tentunya ini dia full dari AC. Jadi minggu depan kita juga bisa menghitung produksi AC. Jadi berapa kali bayi ini dia menyusul sehari. Berapa menit. Nanti kita akan mengetahui berapa milik yang diproduksi ibunya. rata-rata sebenarnya produksi AC perbulan itu perbulan bukan perbulan ada range bulannya itu berapa. Di sini penambahan kalori diperlukan untuk cadangan lemak pertumbuhan payudara pertumbuhan bayi yang disusui dan peningkatan BMR. Jadi tidak hanya untuk bayinya saja tapi juga untuk ibunya di sini. Ini bisa menggunakan format dari Haris Benedik di sini. Untuk BMR-nya ini hanya berat badan hanya dia umur karena ini hanya wanita jadi untuk BMR-nya BMR wanita di sini. Enggak kalau ini dia khusus untuk yang ibu hamil kalau wanita itu kalau yang normal kalau tidak salah itu 600 500 atau berapa 600-an di sini. Agak beda ini. Terus di sini kebutuhan makromotriannya untuk protein dia mendukung pertumbuhan payudara dalam pembentukan ASI. Jadi di sini juga fungsinya makromotrian maupun mikromotrian itu dia untuk meningkatkan produksi ASI. Kebutuhan protein selama salutan pertama manusia bertambah 17-20 gram per hari sekitar 67-70 gram protein per hari. Jadi di sini kalau disesuaikan sama ini tentunya ini ya pakai jadi penambahan 20 gram sama 15 gram per harinya. Tapi kalau di sini itu ada ini rata-ratanya segini ya jadi kalau tadi 6 bulan pertama 20 gram terus habis itu dia 15 gitu kan tapi dia rangenya itu dia 17-20 gram karena memang kebutuhan protein asupan protein khususnya Indonesia itu masih rendah serat juga masih rendah nah di sini untuk lemak dia fungsinya untuk pertumbuhan payudara dan sintesis prostaglandin dia juga bisa meningkatkan 4-5% dari total kalori karena memang lemak itu kan dositas kalorinya lebih tinggi ya dua kali lipatnya dari karbohidrat dan juga protein jadi kalau karbohidrat protein itu dia satu gramnya itu adalah 4 kilokalori kalau lemak itu dia satu gramnya itu adalah 9 kilokalori jadi lebih banyak kebetulan lemak itu dapat dipenuhi 25% sampai 30% dari total kalorinya total kalori dari REE nya nah karbohidrat ini fungsinya untuk pertumbuhan juga pertumbuhan dan juga pertumbuhan payudara dan juga BMR nya yang tadi untuk pemenuhan kebutuhan basal metabolic rate dari si ibu nya tadi nah ini seperti karbohidrat pada umumnya ya karena memang dia secara kebutuhan itu lebih mudah aksesnya dan juga lebih murah ini pasti prosentasenya ini dia lebih baik dibandingkan dari lemak dan juga protein nah ini nanti kalau misalkan disini dia tuh prosentasenya bisa dilihat dari prosentase pengurangan dari sini jadi misalkan disini ya proteinnya adalah 70 gram kayak gitu 70 gram atau misalkan kita ngitungnya tadi apa namanya kita hitung REE dulu REE nya berapa kayak gitu terus ini lemaknya 25 sampai 30% nah itu berapa kilokalori habis itu dikurangi dengan gramnya disini dijadiin kilokalori nah pengurangannya itu hasil dari karbohidrat baru nanti diubah ke gram gitu ya jadi disini makanya menghitungnya itu sisa kebutuhan kalori setelah dikurangi dari lemak dan protein karena prosentasenya disini hanya di lemaknya saja kalau ini dia gramnya jadi nanti bisa diubah ke apa namanya diubah ke kilokalori dulu baru nanti ditambah ini kilokalorinya terus nanti total kalorinya sehari dikurangin yang total protein dan juga lemak nanti didapat karbohidrat kayak gitu nah disini maksudnya jandung ya proteinnya disini penambahnya 17-20 gram disini totalnya 67-70 karena dia penambahannya tadi tidak ditambahin penambahannya kalau di AKG itu dia ada tabel atasnya lagi ya terkait dengan kebutuhan protein sesuai umur baru nanti dia ditambahin dengan kebutuhannya sehari ini makanya rata-ratanya itu adalah 67-70 gram per hari kita pakai itu yang ini bisa karena disini range ya bisa pakai 67-68 69-70 gram dijadiin kilokalori ya untuk mendapatkan karbohidrat nah disini untuk micronutrientnya yang sering kita point out itu adalah asam folat dan juga disini asam alkobat dan juga zat besi karena seringnya ini defisiensinya itu masih terkait ini ya asam folat asam askorban atau dia zat besi besi kayak gitu nah teman-teman kalau lihat di AKG juga seperti itu kalau disini nanti di atasnya itu ada kebutuhannya sesuai umurnya baru disini nanti ada penambahannya penambahannya berapa kalau kita lihat disini penambahannya sama ya untuk dia 6 bulan pertama maupun 6 bulan kedua nah untuk asam folat kalau pas waktu ibu hamil kemarin masih ingat ya fungsinya adalah untuk peningkatan pertumbuhan organ vital jadi dia fungsinya di awal-awal janin itu tumbuh makanya kalau bisa untuk konsumsi asam folat itu dia sebelum kehamilan jadi biar menghindari gitu ya menghindari kalau tiba-tiba ternyata hamilnya ternyata sudah 4 minggu atau 5 minggu jadi apabila tidak mengonsumsi itu kan pasti organ vitalnya untuk perkembangannya juga akan ini ya tidak optimal nah ini asam folat ini fungsinya untuk pembentukan saudara dan sistem saraf termasuk saudara merah jadi ini dia asam folat itu dia termasuk juga membantu pembentukan saudara merah jadi membantu fungsi dari HB gitu ya nah kalau defisiensi kalau untuk secara ini ya secara secara umum gitu ya bukan bukan ke janin gitu ya karena disini sudah sudah dilahirkan defisiensinya bisa mengakibatkan anemia megaloblastik yang merupakan sasa tertinggi defisiensi asam folat jadi ini kalau sudah defisiensinya sudah sangat berat nah ini diberikan saat konsepsi jadi mulai dia hamil menurunkan resiko NTD neurotic defect gitu ya kalau asam askorbat ini direkomendasikan tambahnya 100 mikrogram kayak gitu 10 mikrogram perharinya dari kebutuhan asam askorbat untuk wanita menyusui jadi nanti kalian cek nih dia sumbernya itu dari mana kayak gitu ya nah disini defisiensinya ini tidak berhubungan langsung dengan penyusuan namun beberapa penelitian menunjukkan hubungan kadar asam askorbat plasma yang rendah dengan volume asi jadi ini sebenarnya masih perlu diteliti lagi terkait dengan efek apabila dia konsumsinya itu kurang dari kebutuhan jadi kalau kalian lihat penelitian-penelitian kayak gitu ya ada yang menemukan seperti ini ada yang menemukan yang beda itu gak usah khawatir karena biasanya juga pengaruh dari ini ya jumlah sampel jumlah respondennya kayak gitu atau misalkan tekniknya yang berbeda kayak gitu jadi kalau penelitian yang ini yang saya tuliskan disini dia hubungannya ke tingkat atau volume asinya atau produksi asinya dan juga dia secara manfaat ini untuk meningkatkan absorpsi besi jadi vitamin C ya dia membantu peningkatan absorpsi dari zat gizi besi jadi vitamin A dan juga vitamin C nah selanjutnya prinsip pemberian makanan busui sebenarnya kalau untuk prinsip pemberian makanan itu tidak ada pantangan kalau si bayi itu memang tidak menimbulkan efek bagi si bayi misalkan alergi atau mungkin ada percak-percak merah atau bayinya ternyata dia muntah jadi pantangan itu bukan pantangan makanan itu dihindari kalau memang ada efek si bayi ini kalau misalkan bayi dia tidak menimbulkan efek yang tidak baik itu berarti diteruskan aja dalam mengonsum semakan jadi masalahnya seperti itu kalau ibu menyusui jadi kadang konsumnya makanan terpentuh karena memang ini ya apa namanya misalkan di daerah di daerah tertentu konsumsinya itu dia selalu seafood padahal bayinya dia ada alergi ini bisa jadi di sini bayinya menolak asinya karena bisa jadi mempengaruhi sama rasa dari asi jadi nanti ada beberapa makanan yang dia akan mempengaruhi dari apa namanya bukan kualitas kalau asi kan katanya jadi di sini kadang ada yang bilang dia berasa kalau ibunya makan pedas nanti bayinya akan kepedesan kalau ibunya dia makan misalkan yang banyak yang manis-manis nanti dia asinya itu dia rasanya akan manis rasanya itu sebenarnya tidak sama pelok dengan apa yang dikonsumsi ibunya tapi tetap dia kalau ibunya mengonsumsi makanan yang berbeda-beda tentu dia akan maksudnya rasanya berbeda-beda jadi bukan pelok rasanya kalau makan pedas dia bayinya nanti konsumsi asinya akan pedas ini syarat ibu menyusuri jadi susunan harus seimpang jadi sesuai dengan pedoman PUGS tapi dia harus melihat juga penambahannya untuk makronutriannya berapa mikronutriannya berapa hidrasi pun juga seperti itu dia 8-12 gelas per hari atau dia 1,5 liter per hari disesuaikan dengan berat badan dan juga aktivitas fisik dari si ibu kalau bekerja biasanya kalau setelah melahirkan masih cuti jadi konsumsi istilahnya jangan menunggu haus untuk mengonsumsi air putih terus yang ketiga menghindari makronnya banyak dan terlalu panas atau dingin jadi disini bumbu disini jangan terlalu yang menyengat atau dia terlalu bergas nanti bisa jadi efeknya ke bayinya alergi menemukan alergi atau bayinya menolak menyusu yang keempat tidak menggunakan tidak mengonsumsi alkohol nah ini efeknya tidak hanya pas waktu ibunya menyusui tapi juga pas kehamilan gitu ya terlalu konsumsi yang terlalu manis juga bisa mempengaruhi kalau kemarin bisa mempengaruhi DM gestasional ataupun misalkan kalau terlalu dia sudah ada bawaan sudah ada hipertensi gestasional misalkan terus ibunya tetap mengonsumsi makan-makannya yang tinggi natrium ini bisa mempengaruhi ke anaknya juga kayak gitu terus yang kelima mengonsumsi sayuran berwarna hijau ini untuk mempengaruhi kelancaran dari pencernaan ibu apalagi kalau pas waktu setelah setelah melahirkan biasanya ibunya itu agak ibunya itu takut untuk BAB jadi bisa disesuaikan untuk konsumsinya terus selanjutnya ini minuman dan makanan pantangan untuk ibu menyusui yang pertama tadi alkohol jadi ini dampaknya pada perkembangan saraf bayi jadi yang saya bilang tadi tidak hanya untuk ibu yang hamil tapi juga untuk ibu yang menyusui gitu jadi tidak jangan mengonsumsi alkohol dan juga tidak boleh merokok karena bayi sistem imunnya itu masih belum terlalu baik jadi kalau misalkan ada papuran-papuran dari luar yang tidak baik berlebihan tentunya akan berpengaruh terkait dengan paru-parunya atau sistem sarafnya atau sistem imunnya gitu ya nah ini efeknya bayi akan tampak lemas lumayan mengantuk dan juga tidur lebih lama ini juga di dalam beberapa penelitian sudah terbukti ya bahwasannya kalau baik ibunya ini mengonsumsi alkohol yang berlebihan ini dia akan berpengaruh pada perkembangan dari si bayinya ini dan juga dia juga bisa mengurangi jumlah asian diproduksi ibunya gitu jadi sebaiknya mengonsumsinya tetap air ya dan juga makan-makanan lainnya karena ini juga selain pengaruhnya nanti kekonsumsi ya kalau biasanya terlalu banyak minum alkohol itu konsumsi makanan lainnya itu juga akan lebih sedikit gitu terus yang kedua menghindari atau mengurangi makanannya berasal dari laut-lautan dari ini ya sumbernya seafood ya kayak gitu tapi disini harus dilihat sumbernya karena kalau laut itu kan sering terkontaminasi sama merkuri ya takutnya nanti si ibunya konsum ikannya ini dia lebih banyak menyerap dari merkuri gitu nanti juga akan tidak bagus untuk bayinya bisa keracunan juga untuk ibunya gak bonus juga buat bayinya nah biasanya yang paling tidak dibolehkan itu yang kerang-kerangan karena dia lebih banyak menyerap merkuri ya dibandingkan dengan seafood lainnya makanya kalau kalian suka kerang itu kalau bisa dikurang-kurangin dulu ya walaupun kalian gak hamil kalau bisa konsumsinya jangan terlalu berlebihan karena dia lebih banyak menyerap merkuri kayak gitu jadi harus dilihat dia ikan lautnya itu dia misalkan sumbernya dari mana atau misalkan mungkin dibudidayakan itu kan pasti beda ya terus selanjutnya menghindari minuman yang mengandung kafein jadi ini ada peningkatan juga bisa menyebabkan bayi tersebut itu dia susah tidur dan juga rewel nah disini terbukti menimbulkan iritasi juga pada seluruh pencernaan bayi ini sebenarnya kalau bagi yang gak kuat minum kopi pun kalau kita yang gak kuat minum kopi itu biasanya bisa membuat perut kita tembung ataupun kita beser atau BAB tapi gak sampai diari perutnya sakit kalau orang normal yang gak tahan sama kafein ini kalau memang dia sebenarnya sebenarnya memang disini bisa dibagi yang gak biasa minum kopi maupun dia biasa minum kopi kalau gak biasa minum kopi kalau bisa itu jangan mengonsumsi kalau dia biasanya mengonsumsi kopi nanti bisa dikurangin atau kalian misalkan strik pas waktu menyusir pokoknya makanan-makanan yang pantang itu gak boleh dikonsumsi misalkan berarti harus dihindari nah disini ada ketentuannya tidak lebih dari 300 mikrogram per hari atau sebaik 3 cangir kopi per harinya tapi ini tergantung kafeinnya atau misalkan kopinya sedikit dibanyakin gula sama airnya jadi tetap ketentuannya disini tidak boleh lebih dari 300 mikrogram per hari konsumsi kopi ini tapi biasanya kalau kita kan gak bisa lihat kalau beli secara online gak lihat dia kopinya berapa jadi dia bisa patokannya ini dia 3 cangkir kopi per hari jadi gak lebih dari 3 cangkir yang keempat menghindari atau mengurangi makanan yang bergas jadi ini lebih banyak kebuah-buahan dan seru sayuran yang dia memang menimbulkan gas seperti kol durian nangka jadi ini dikurangin kalau memang dia menimbulkan efek kebayinya tapi kalau misalkan tidak menimbulkan efek kebayinya ini gak masalah seperti terkait ketika bayi itu ada alami ketika bayi sudah makan makanan biasa jadi ada diet namanya diet alergi itu caranya adalah memperkenalkan sedikit dengan sedikit bahan makanan yang dia mengibatkan alergi pun sama dengan menyusui jadi kalau bayi itu alergi misalkan alerginya telur bayinya disitu alergi telur jadi diperkenalkan sama ibunya dikasih dulu misalkan satu butir itu kita hitung satu kita kasihkan seperempat butir seperempat butir telurnya kalau misalkan tidak ada efeknya tidak ada efek alergi kita berikan setengahnya kalau tidak ada efeknya kita berikan tiga perempatnya kalau mas kalau di tiga perempatnya itu ada efeknya kita cukup memberikan setengah tapi setengah itu dia diberikannya beberapa kali baru nanti diperkenalkan lagi konsumsi tiga perempat jadi itu namanya diet diet alergi itu seperti itu jadi diperkenalkan sedikit dulu terus nanti dilihat kira-kira ada efeknya atau enggak terus nanti ditambahin ditambahin pun itu juga terjadi pada ibu menyusui kalau misalkan dia bayinya ada efeknya dikurangin dulu seperti ini ya dikurangin kalau ketika dikurangin bayinya itu tidak ada pengaruhnya itu bisa ditambahin enggak masalah tapi kalau kafein alkohol itu memang harus benar-benar dikurangin ya terus ini dia contoh lainnya ya itu ada mana nih kubis kubis tadi kalau tadi ya brokoli paprika ya gitu dan ada juga yang manu citros seperti jeruk lemon dan juga yang pedas-pedas ini berhubungan sama tadi ya makanan yang terlalu bercita rasa yang tajam itu pastikan bumbunya juga ini ya tajam kayak gitu ya mericanya banyak atau lainnya yang dia menimbulkan kita rasanya terlalu tajam terus makanan yang menimbulkan alergi jadi kalau alergi biasanya lebih ke telur susu kacang-kacangan gitu jadi seperti yang saya bilang tadi kalau misalkan bayi tersebut tidak ada efek alerginya itu gak apa-apa dikonsumsi aja karena ini kan dia bagus ya untuk kesehatan ya dan juga bagus untuk ketumbuhan si bayi ya kayak telur terus kacang-kacangan kedele gaduk itu kan dia bagus jadi coba diperkenalkan dulu si ibunya misalkan konsumsi kedele ini diperkenalkan dulu ke ini ke bayinya lewat asing gitu kan ya tentunya ya kalau misalkan tidak ada efek konsumsi lebih nih misalkan kalau misalkan baru ada efek dikurangin gitu jadi misalkan yang ini tadi yang menimbulkan alergi ataupun dia yang makanan yang bergas kayak gitu kalau dia menimbulkan efek baru dikurangin kalau sudah dikurangin menimbulkan efek dikurangin lagi kayak gitu nah ini biasanya efeknya seperti biarnya bercakup merahan sakit perut dan juga mumpah ya jadi makanya untuk baik untuk ibunya harus memperhatikan sensitivitas dari si anak misalkan oh ini bercaknya bercaknya ini bercak karena gigitan nyamuk atau karena apa ya misalkan bayinya ini kok sering ini sering muntah padahal padahal dia konsumsi asingnya cukup gak terlalu berlebihan biasanya kalau keluar refleks itu kan karena konsumsinya berlebihan ya kayak dia bayinya gak sendawa makanya makanya keluar makanya disini ibunya harus memperhatikan keadaan dari si bayi tersebut terus yang keenam makanan yang mengurangi produksi asih jadi ada beberapa penelitian ya jadi jenis-jenis makanan yang bisa mengurangi produksi asih jadi dikurang-kurangin dulu aja selama menyusui jadi makanan disini contohnya peppermint parsley terus dia teh sob obat-obatan herbal nah ini teh ini karena dia juga padu ini ya dia mengurangi asoknya dari zat gizi besi jadi dia gak bagusnya tidak hanya mengurangi produksi asih tapi juga ke pembentukan sel darah merahnya jadi dia mengurangi penyarpan zat gizi besi yang dia fungsinya untuk membentuk sel darah merah yang fungsinya nanti untuk transportasi oksigen ke seluruh tubuh nah ini tapi harus garis bawahnya disini jumlahnya ini gak boleh banyak biasanya kan kita konsumsinya juga biasa gak mungkin yang misalnya berlebihan banget kalau misalkan teh pun supaya tidak menganggu asopsi kalau misalkan kita tetap pengen konsumsi teh itu jauh-jauh konsumsinya tidak boleh bebarengan dari konsumsi makan misalkan kalian pagi hari ngeteh dulu habis itu nanti makannya jam berapa jadi tidak mengganggu metabolisme tubuh sama nih kayak buah-buahan ada yang dia boleh dikonsumsi sebelum ada yang dia boleh dikonsumsi setelah kayak gitu sebelum ke masalah gizi pada ibu menyusui ada yang mau ditanyakan oke ini masalah lagi sih pada ibu menyusui yang pertama anime zat gizi besi karena kalau berdasarkan kebutuhan itu mikronotrianya disini juga ada penambahan kalau kita ngomongin zat gizi besi ini tentunya akan ikut-ikutan temannya karena disini dia membantu pembentukan sel darah merah jadi disini juga kalau kekurangan zat gizi besi tentunya akan mengakibatkan tadi anime megaloblastik ibu hamil itu kan ketika waktu melahirkan pasti ada pendarahan disitu nah untuk bisa zat gizi besinya itu dia tetap membentuk sel darah merah itu harus tercukupi konsumsi dari zat gizi besinya tentunya kalau untuk ibu hamil disini itu dia dari makanan kalau misalkan ternyata masih kurang sudah merasa kurang terkait variasi konsumsi protein hewan maupun nabatinya bisa ditambah dengan suplemen kebutuhannya itu 280 mikrogram per hari ini sudah sama penambahannya penyebab langsung dan tidak langsung dari defisiensi zat besi itu dia ada jumlah F-nya dalam makanan yang tidak cukup kalau misalkan kalian tenaga kesehatan pasti lebih bisa ngitung kebutuhan zat besinya itu berapa sehari asupannya berapa sehari tapi kalau misalkan orang awam dia tidak bisa ngitung dia lihatnya kasaran aku sudah konsumsi protein baik dari hewannya maupun nabati tapi dia misalkan tidak tahu walaupun banyak ini ternyata dia bisa diganggu penyerapannya dengan mikronutrian lainnya atau ZGZ lainnya ataupun dia bisa dioptimalisasi penyerapannya dengan mikronutrian lainnya yang akhirnya tentunya kalau tadi mengonsumsinya berbarengan dengan zat penghambat itu tentunya dia konsumsinya tidak lagi sebanyak yang di kira-kiranya itu mereka kan pasti tidak tahu bagaimana cara ngitungnya harus dimasukin di aplikasi apa jadi taunya itu mengacak HB misalkan HB-nya berapa HB-nya kalau dewasa yang tidak hamil itu kan dia 11 kalau dia anemia kurang dari 11 jadi anemia berat sedang dan juga ringan kalau ringan itu dia masih kurang dari 11 kalau berat kalau enggak salah itu 4 atau 5 mikrogram perharinya itu jadi kalau misalkan dia anemia tentunya dia ada tandanya pusing lemes itu bisa dilihat ternyata konsumsinya sumbernya ini kurang bisa ditambah kalau misalkan tetap kurang ini bisa konsumsi suplemen ini berhubungan dengan variasi makanan yang nomor 2 nomor 3 juga sosial ekonomi ini dia berhubungan dengan yang nomor 2 3 ini terus penyerapan ini berhubungan sama zat penghambatnya tadi zat penghambatnya maupun yang tadi membantu penyerapan ini juga bisa kurang beraneka ragam kalau proses biofibrilitas penyerapannya lebih banyak dari protein hewannya jadi secara proporsi sebenarnya kalaupun lebih banyak protein abati kalau bisa ada sedikit protein hewan di situ karena dia penyerapannya lebih banyak atau dia membantu penyerapan dari protein abati nah ini juga terdapat zat penghambat penyerapan zat besi terus disini juga kalau misalkan kalian defisiensi vitamin C fungsinya vitamin C sama vitamin A kan di situ mendora penyerapan dari zat gizi besi kalau misalkan dia defisiensi vitamin C berarti tidak ada yang membantu penyerapan terus yang ke sembilan kebutuhan zat besi yang meningkat jadi kan kalau ibu hamil itu kan dia meningkat ada penambahan kalau misalkan dia tidak tahu konsumsinya itu seperti biasa kuantitas jumlah besaran itu dia tidak berhubungan jumlah kalau jumlahnya itu lebih banyak kalorinya sebenarnya itu akan berpanuh sama kualitasnya juga jadi kalau misalkan dia banyak tapi dia kualitasnya makanan yang tidak bervariasi tentunya zat gizi yang masuk tentu berbeda berbeda kalau misalkan dia secara kuantitas dia banyak tapi dia bervariasi disitu makronetriannya lengkap ada mikronetriannya juga tentunya zat gizi yang masuk lebih banyak disini juga ini kebutuhan zat besi itu karena meningkat tapi ternyata ibunya merasa kalau konsumsinya itu dia sudah banyak tapi ternyata tidak bervariasi tentunya asupan atau kebutuhan kebutuhan zat besinya itu dia tidak akan tercukupi makanya PUGS itu tidak hanya untuk orang tidak hanya untuk sasaran dewasa ataupun remaja tapi semuanya tapi disitu nanti ada penambahan informasinya terkait pedomannya misalkan remaja nanti terkait apa untuk anak misalkan terkait asih harus sampai dua tahun terkait ibu menyusui terkait pantangan-pantangannya kebutuhan terus yang ke-10 kehilangan darah jadi pas waktu kalau ibu hamil kan masih nifas masih mengeluarkan darah walaupun dia tidak sebanyak kalau di awal-awal pas waktu melahirkan kalau nifas itu sampai 30 hari ada juga yang lebih itu keluarnya seperti mens tapi biasanya jumlahnya kalau sudah sampai beberapa hari seminggu dua minggu nanti dia kuantitasnya jumlahnya akan semakin sedikit jadi itu perlu ditambah karena masih ada pengeluaran darah dari nifas selanjutnya kekurangan vitamin A ini juga berkorelasi tadi kalau dia kekurangan vitamin A dan C dia hubungannya ke penyerapan Z gizi besi rendahnya status vitamin A selama 1 tahun 9 dan berasosiasi dengan rendahnya tingkat kesehatan ini juga seperti itu tapi yang dilihatnya itu adalah ini kalau vitamin A itu dilihatnya dari apa ya sekarang Indonesia itu sebenarnya sudah tidak banyak defisiensi vitamin A karena sudah diberikan vitamin A atas waktu bayi tapi di sini kekurangan di sini ini diakibatkan juga karena sebenarnya ada penambahan kebutuhan dari ibu menyusui yang karena misalkan biasanya konsumsinya segini terus ibunya ini tidak aware atau tidak tahu harus meningkatkan konsumsi mikronutrian juga ini bisa terjadi kekurangan vitamin A atau defisiensi nah di sini setelah melahirkan ini dia menaikkan konsentrasi serum retinal ibu ini bisa menurunkan penyakit terabung senja jadi kalau yang saya bilang tadi sebenarnya defisiensi vitamin A di Indonesia ini sudah mengalami penurunan karena sudah ada program suplementasi vitamin A yang mana kalau dia defisiensi tentunya akan mengakibatkan rambun senja dan juga mortalitas yang lebih tinggi nah di sini kalau ibu dari mulai dia ini apa namanya mulai dia hamil sudah mengonsumsi suplementasi vitamin A setiap minggunya sebelum hamil juga nah itu juga bisa menaikkan konsentrasi serum retinal ibu jadi untuk jaga-jaga itu bisa mengonsumsi vitamin A kayak gitu itu tapi juga harus ini ya ditanyakan ya ke dokter gitu ya suplement ini bisa dikonsumsi kayak gitu kira-kira berapa banyak kayak gitu biasanya kalau suplement itu kan satu hari sekali ya tapi biasanya kalau ibu hamil itu tidak hanya mengonsumsi satu suplement saja ibu menyusui maksudnya tidak hanya mengonsumsi satu suplement saja kalau misalkan tadi ibunya konsumsi zat gizi besi kayak gitu walaupun memang vitamin A itu akan meningkatkan asopsi nih kayak gitu tentunya dia sehari ada yang konsumsinya tiga ada konsumsinya dua ada yang malah tidak konsumsi kayak gitu nah pada bulan-bulan pertama bayi sangat bergantung pada vitamin A yang dia sumbernya dari asin jadi ibu bisa mengonsumsi sumber makanan yang mengandung vitamin A yang biasanya itu berwarna merah makanya kalau vitamin A disebut dengan beta-karotin jadi yang warnanya kemerahan atau keorenan karotin jadi dari wortel pepaya tomat dan sejenisnya yang warnanya menyerupai suplementasi di sini dia 200 ribu standar internasional setelah melahirkan dan suplementasi kedua selambat-lambatnya enam minggu setelah mengonsumsi tablet yang pertama ini maaf ya tadi salah ya jadi konsumsinya itu dia tidak setiap hari tapi konsumsinya itu dia dua kali seperti kayak ini ya bayi bayi itu kan ada konsumsinya vitamin A nya yang dia kurang dari dua tahun ada yang lebih dari dua tahun ada yang dia kurang dari enam bulan ada yang dia di atasnya dua tahun kayak gitu jadi harus diperhatikan jadi setelah melahirkan ini ada 200 ribu standar internasional terus nanti kedua selambat-selambatnya enam minggu setelah mengonsumsi tablet yang pertama kayak gitu jadi tidak hanya ke bayi saja tapi ibu hamil dan juga ibu menyusui itu dia bisa mengonsumsi suplement ini dengan harapan dia bisa ini ya mengurangi mortalitas dan juga menurunkan penyakit terabung senja terus selanjutnya gaki gangguan akibat kekurangan iodium iodium itu sebenarnya sumbernya itu bisa diambil dari anak tapi kalau di Indonesia itu dia sumbernya sedikit makanya iodium itu dia di fortifikasi ke bahan makanan yang sering dikonsumsi oleh bangsa tersebut jadi fortifikan di setiap negara itu pasti beda-beda oh di negara ini dia secara sumber kurangi zat gizi ini makanya fortifikannya yang ditambahin zat gizi apa kalau di Indonesia itu fortifikannya adalah vitamin A iodium yang ditambahkan di makanan makanan yang biasa dikonsumsi setiap harinya makanya penambahannya itu ada pada garam ada pada tepung pada minyak pada mie jadi kalau fortifikasi itu dia yang memang dari awalnya tidak ada kandungan zat gizinya nah ini kalau untuk ibu yang hamil kalau untuk kekurangan iodium waktu hamil ini fungsinya bisa bayi itu dia kreatin bayinya itu dia secara pertumbuhan itu ada gangguan gangguannya juga gangguan ini juga IQ nya juga rendah jadi tidak tidak normal kalau untuk wanita atau orang dewasa kalau kekurangan iodium ini bisa goiter ataupun gondok ini ya ada pembengkakan kalian jertirot di leher untuk anaknya tadi kreatin kalau kekurangan pas waktu hamil pun si ibu ini bisa melahirkan bayi yang kreatin ada juga yang mengakibatkan si bayi ini matanya juling juga ada kekurangan iodium itu nah dia fungsinya untuk perkembangan otak dan juga sistem sarah pada bayi makanya kalau ini ya beli garam itu harus ada tulisannya garam beriodium kalau dulu pernah ada berita itu pemerintah sudah sweeping terkait garam yang dia tidak ada tulisannya beriodium jadi ditarik sama pemerintah jadi harus semua garam yang beredar di marketplace entah itu tradisional maupun marketplace yang ada di platform itu harus dia beriodium kalau pas waktu menyusui dia kekurangan itu bisa pengaruhnya pada sistem otak dan juga syarat dan menghasilkan IQ yang rendah jadi bisa juga bayi itu mengalami kreatin pas waktu menyusui karena memang kalau bulan pertama itu kan kebutuhan bayi itu kan berdasarkan dari asupan ibunya gak dari luar gak dari makanan tapi dari ibunya apa yang dikonsumsi ibunya kalau ibunya konsumsinya cukup tentunya zat gizi yang diterima oleh bayi itu juga akan cukup ini juga nanti ada misalkan ibunya itu dia kekurangan kalsium yang juga pernah saya bahas ya tidak hanya pas waktu hamil kalau menyusui dia kurang kalsium si bayinya ini juga akan menghisap cadangan-cadangan kalsium yang ada di tubuh ibunya berasal dari tulang yang nantinya si ibu ini akan beresiko terkena osteoporosis gitu ya nah ini kebutuhannya 200 mikrogram per hari yang selanjutnya KEP atau dia disebut juga PEM ya protein energy malnutrition jadi kekurangan konsumsi protein jadi protein selain pertumbuhan dia fungsinya untuk pembentukan payudara bukan pembentukan payudara ya jadi dia lebih bisa mendorong hormon prolaktin juga ya sama oksitosin untuk bekerja lebih optimal gitu setelah melahirkan ibu melakukan protein untuk mengulihkan keadaan pasca melahirkan karena protein itu fungsinya untuk memperbaiki ketika ada kerusakan jaringan gitu kan ya jadi kalau misalkan ibunya itu ada jahitan setelah melahirkan nah itu kalau konsumsi protein lebih tinggi protein lagi bisa lebih cepat pulihnya kayak gitu ini juga yang saya sebutkan tadi ya nah KEP adalah yang bisa kipet defisiasi energi dan protein dalam jangka waktu yang cukup lama jadi dia kronis gitu ya kekurangannya jadi jangka waktunya lebih dari satu bulan kayak gitu nah pada tingkat berat dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan muncul di jala klinis dan kelainan biokiminya yang khas nah ini kalau secara umum kemarin ya kalau untuk anak balita kayak gitu ada marasmus sama parsiorkor kayak gitu nah penyebab KEP ini adalah rendahnya asupan makanan ada kualitas makanan jadi variasi makanan ekonomi yang rendah juga terus bayinya ini dia apa namanya sudah punya adik ya gitu ya ketika belum sampai selesai nih kasih sayangnya kasih sayangnya selama dua tahun ya ya gitu nah itu sudah punya adik lagi nah KEP pada hidungan musuh ini bisa berpengaruh nih bisa pengaruh tadi ya hubungannya sama mana yang ini ya penyumbuhan bekas lahir yang lama jadi kalau dia kurang konsumsinya KEP jadi dia tidak mengonsum asupannya itu dia defisiensi dalam jumlah dalam jangka waktu yang lama gak bisa sembuh-sembuh nanti bekas bekas jahitannya kayak gitu ini juga akan mempengaruhi kualitas dan juga kuantitas asih yang menurun karena dia tadi fungsinya membentuk hormon oksitosin dan juga prolaktin yang fungsinya untuk memproduksi dan juga memudahkan pengeluaran asih kalau disini aja udah kurang tentunya akan pengaruh sama ini ya kinerjanya ya kayak gitu dan juga ibu bisa kehilangan berat badan gitu kalau sudah kronis ya iya ya KIP-nya dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan yang mengandung protein seperti kacang-kacangan tempe tahu daging ikan dan juga telur yang memang dia lebih banyakkan protein hewani yang dikonsumsi tapi nanti tetap harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi dari ibunya kalau misalkan lebih banyak protein nabatinya gak apa-apa tapi disitu kalau misalkan protein hewannya 2 hari sekali gitu ya jadi kalau bisa harus di harus diusahakan karena disini hubungannya tidak hanya memenuhi kebutuhan dari ibunya tapi juga ibu tapi juga dari si anaknya ini gitu ya terus lainnya kekurangan kalsium dan juga vitamin D ini seperti yang saya sampaikan tadi juga terjadi pada ibu hamil ya gitu karena memang pada 6 bulan pertama si bayi konsumsi utamanya masih dari asing kalau ibunya tidak cukup kebutuhannya tentu cadangan makanan yang ada pada ibunya akan diserap oleh si bayinya ini kalsium misalkan dia diserap dari tulangnya ibu dari giginya ibu makanya nanti akan mudah bolong dan juga lebih mudah tanggal gitu ya nah kebutuhan kalsium yang meningkat selama mengusui karena digunakan untuk memproduksi asing yang mengandung kalsium yang tinggi tentunya disini juga untuk pertumbuhan dari si bayi ini pertumbuhan bayi fase bayi dan juga fase remaja ini pertumbuhan yang paling kesatnya nah fungsi utama vitamin D pada ibu menyusui adalah membantu pembentukan dan pemeliharaan tulang bersama vitamin A dan juga vitamin C jadi ini pembentukan dan pemeliharaan tulang jadi kalau misalkan tadi kalau misalkan dia kurang diambilnya dari cadangannya dari sini vitamin D diperoleh tubuh melalui sinar matahari dan makanan jadi sinar matahari di sini adalah mengaktifkan vitamin D jadi jadi kalau dari makanan itu dia vitaminnya masih dalam bentuk vitamin pro vitamin D ya kayak gitu habis itu dia mendapat sinar matahari ini itu fungsinya untuk mengaktifkan fungsi dari vitamin D ke tubuhnya jadi kalau orang apa namanya orang yang tidak kena panas ya di negara negara yang memang dia gak ada panasnya itu biasanya dia konsumsi vitamin D jadi konsumsi suplemen gitu karena dia gak ada sinar matahari yang mengaktifkan vitamin D nya itu terus apabila dia tidak mencukupi atau defisiensi ibu bisa mengalami pengerokosan tulang dan juga gigi tadi ya jadi bayinya itu dia mengambil candangan makanan dari si ibunya sumbernya ini juga ada yang dari tidak hanya dari protein hewani tapi juga dia dari sayuran juga ada seperti bayam itu juga ada walaupun sedikit kalau ini dia banyakan dari sumber hewani kuning telur hati krim mentega dan minyak hati ikan hati ini juga dia mengandung tinggi vitamin A tapi dia tidak boleh berlebihan konsumsinya terus selanjutnya penyerapan kalsium akan maksimal jika ibu membiarkan diri berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari jadi beberapa penelitian itu jadi beda-beda jamnya ya ada yang bilang jam-jam bagus untuk berjemur itu adalah 9-10 ada yang bilang dia 10-12 nah disini bisa disimpulkan ya yang bagus itu di bawah dari pukul 12 jadi bisa nih mau jam 7 mau jam 8 yang penting dia gak terlalu panas jadi berjemurnya bukan berjemurnya bukan ini ya dibuka bajunya itu enggak yang penting kita berjemur pakaiannya juga berpakaian jangan dilepas semuanya pun juga ketika bayi ketika bayi itu dijemur nah itu bayi itu dia pakaiannya dilepas semua itu enggak jadi bisa pakaian seminimal mungkin pakai tutang kayak gitu ya atau bayi pakai tutang atau misalnya celana pendek jadi enggak total dia dilepasin semua bajunya tuh enggak sebelum kita ke menu ibu menyusui ada yang mau ditanyakan kalau tidak saya lanjutkan ya ke menu ibu menyusui jadi ini contoh kasusnya nyonya opik usia 30 tahun menyusui anak pertama usia bayi 3 bulan tinggi badan 160 bebenya 61 kg dari Sumatera Barat terus apa nih dia selama suka makanan Jepang hanya selama hamil dia tidak makan daging mentah ini kemarin kenapa enggak konsumsi dikurang-kurangin atau enggak boleh konsumsi daging mentah atau seafoodnya mentah sudah ini ya sudah bisa menjawab ya kenapanya ya nah untuk pagi konsumsinya sandwich ini sampai dia makan malam ya ini konsumsinya terus ini buatlah pengkajian gizi untuk nyonya opik dan juga adime assessment diagnosa intervensi monitoring dan juga evaluasi ini kalian belum belajar adime ya semester lima kalau enggak salah ya nah ini menyusun menu ibu menyusuinya dimulai dengan menghitung kalori kebutuhannya selama satu hari kayak gitu kita lihat imt-nya dulu karena ini ibu menyusui ya itu imt-nya ya imt-nya sekarang bbt-nya bbt-nya sekarang beda kalau hamil kalau hamil itu dilihatnya adalah penambahan berat badannya itu sudah sesuai atau belum imt-nya dilihatnya pas waktu sebelum hamil kayak gitu nah disini status jizinya itu overweight ya pakai kalau dilihat disini pakainya itu standar WHO yang Asia Pasifik terus kita lihat nih disini BBI-nya kayak gitu nah ini enggak pakai rumus yang tadi enggak pakai rumus yang BMR ini pakai rumus yang BBI nah ini juga enggak masalah mau pakai rumus yang BBI atau pakai rumus yang BMR itu enggak masalah seperti tadi yang saya bilang kalau misalkan BMI REE TEE misalkan dilihat kalorinya sehari berapa baru nanti kita persen-persenin tadi lemaknya tadi sudah ada persennya sehingga kita lihat kalorinya berapa terus di yang proteinnya yang tadi ya 17 6-7 sampai 70 gram sehari dibuat kilokalori terus habis itu ditambahin dengan lemak yang tadi ya baru nanti bisa lihat karbohidratnya itu berapa kalau pakai rumus BBI seperti ini jadi BBI tinggi badannya dikurangi 100 dikurangi 10% dari total dari pengurangan tinggi badan kurangi 100 gitu ya jadi ini 60 ini kan 60 ya pengurangannya 60 dikurangi 10% dari 60 jadi 6 60 kurangi 6 itu 54 kilogram jadi berat badan minimalnya berat badan idealnya itu dia 54 kilogram terus BMR-nya itu 1 kilokalori dikali 24 jam dikali 54 dikali BBI-nya jadi ini 1 kilokalori ya itu adalah 1296 ini ada koreksi tidurnya jadi koreksi tidur ini karena dia misalkan kegiatannya dilihat dari aktivitas fisiknya ya berapa persen tidurnya aktivitas fisiknya berapa dia ringan sedang atau berat kayak gitu nah biasanya kalau 8 jam ini biasanya kita pakai prosentasenya itu 10% jadi itu 10% dari 8 jam sehari sehari apa namanya tidurnya kayak gitu jadi kita bisa tanya ini sehari tidurnya berapa jam terus dikali dikali dengan BBI-nya nah ini ada 432 jadi nanti ini ditambahkan aktivitas fisiknya apa misalkan dia ternyata sedang kayak gitu ya 50% kayak gitu dari total yang ini total yang ini sudah BMR dia juga koreksi tidurnya 600 hasilnya 626 terus nanti hasilnya 1.807 9,2 kayak gitu terus ini SDA jadi SDA itu dia konsumsi yang nanti fungsinya untuk kegiatan sehari-hari gitu ya terus 10% dikali dengan totalnya ini 1.700 ini 1.700 ya ini ya kayaknya pengurangan yang ini ya ini ada yang salah kayaknya 6,8 8 jadi adalah yang ini ya jadi ini angkanya salah ya disini ya 1.879 2 kayak gitu baru nanti disini hasilnya terus ditambahkan jadinya TE-nya berapa total energi ekspenditurnya dia berapa kayak gitu nah penambahannya ini dilihat dari kalorinya berapa penambahannya usia bayinya berapa kalau kurang dari 6 bulan dia ditambahin tadi ya 330 untuk kalorinya untuk proteinnya dan lain-lainnya nanti ada penambahan sendiri kayak gitu nah ini kebutuhan proteinnya jadi bisa nih tadi lemaknya tadi kan 25 sampai 30 nih kayak gitu nah untuk karbohidratnya kita juga bisa pakai range yang 50 sampai 60% dari kebutuhan sehari baru nanti kita apa namanya kurangin nih 60 tambah 25 85% kan harusnya 100% ya 100% kurangi 85 berapa 15% jadi proteinnya dapet 15% dari total 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 apa namanya total kalori yang sudah ditambahkan tadi ya ini dibulatkan ya ini ya 2400 ini 2397 ini bisa dibulatkan jadi 2400 kayak gitu nah ini dibagi kalau dia mau diubah ke gram pakainya yang densitas kalori ya 1 gramnya 1 gramnya apa protein itu kan 4 kilokalori dibagi 4 1 gramnya lemak adalah 9 jadi dibagi 9 gitu baru nanti disini dilihat kebutuhan kecukupan kebutuhannya kayak gitu kecukupan kebutuhannya itu dilihatnya bagaimana asupan jadi kan disini sudah sudah kita cek ya asupannya sudah kita hitung ya kok energinya dia 1807,5 jadi asupannya dibagi dengan total kebutuhannya dikali 100% ini 78,7 interpretasinya ini menggunakan standar depres dia nanti ada kurang ada lebih ada normal kalau gak salah sudah saya berikan ya di slide yang mana itu dia dari depres kayak gitu atau WNPG juga bisa ya WNPG itu malah ada yang ada yang tiga kategorinya ada yang di lima kategorinya defisitnya ada dibagi di usit ringan sedang kayak gitu nah ini juga sama ini melihat kecukupan ya jadi kalau melihat kecukupan disini atau pencapaian itu yang atas itu adalah asupan yang bawah itu adalah kebutuhan kebutuhannya 90 gram terus dikali 100% gitu tuh lihatnya kalian kan disini juga belum belajar ya ini sebagai ini belajarnya nanti di semester tiga juga di PSG status gizi nanti sama saya menghitung kebutuhan energi dari konsumsi makan jadi pakai aplikasi nutri survei kayak gitu jadi nanti bisa ketahuan asupannya itu berapa jadi bukan disini masal gitu enggak ya kayak gitu dirata-ratain enggak tapi kita lihat dari asupannya yang ini jadi dia berapa asupannya kalau misalkan kita interview langsung biasanya kita lihatnya bukan porsi kayak gini karena nanti yang dimasukkan di dimasukkan di nutri survei itu adalah dalam bentuk gerang tapi tentunya ketika kita interview itu pakai pakai URT ukuran rumah tangga jadi misalkan untuk nasi itu pakai cengpong terus misalkan untuk gula nanti berapa sendok makan sendok teh terus kalau untuk lauk kayak gitu ya ukurannya apa potong berapa potong sedal kayak gitu ataupun dia potongnya potong besar kurangnya sedal kecil kayak gitu seperti itu ya jadi bisa pakai BBI untuk mendapatkan ini ya untuk mendapatkan ini TEE-nya kebutuhan seharinya bisa pakai yang Haris Benedik yang tadi tapi harus menggunakan ini ya apa namanya karena persenannya itu hanya pada lemak jadi kita pakai kalori dulu semuanya gitu ya gramnya yang protein dibuat kalori gitu baru nanti kita baru dapat karbohidratnya itu berapa kalorinya baru nanti dikonversi ke gram itu ya nah ini menyusunnya itu disesuaikan dengan kebutuhannya 2400 nih kita menyusunnya juga disesuaikan dengan PUGS jadi untuk apa namanya karbohidrat itu berapa porsi nih kalau kita lihat disini nih berapa nih berapa nih 1 3 3 tambah 3 6 6 6 setengah ya kayak gitu itu sampai 8 porsi 3 sampai berapa karbohidrat itu berapa porsi di PUGS masih ingat 3 sampai 6 atau 3 sampai 8 ya atau 5 sampai 8 di PUGS ada yang ingat nanti di cek ya kalau protein dia 2 2 sampai 4 kayak gitu maksudnya 2 sampai 4 tapi karena dia ada penambahan dia ada perubahan ya kayak ini misalkan berapa nih 1 per 4 1 per 4 dia setengah setengah tambah ini dia 2 2 ini 3 masih masuk ya 2 sampai 4 ya tapi ini juga nanti ditambahin sama daging dan juga ikan kayak gitu 2 sampai 4 juga kayak gitu nanti baru misalkan porsi-porsi disini kan ada jumlah porsinya ya disini ya tadi gak usah hitung ya jumlah porsinya ya jadi nanti dikonversi dikonversi ke gram kayak gitu jadi seperti yang saya bilang tadi nanti pakai ukuran URT ukuran rumah tangga nah itu sudah ada konversinya nanti kalian nanti lihat 1 sendok makan susu itu pasti akan berbeda dengan 1 sendok makan gula ada yang 15 gram ada yang dia 12 gram ada yang 10 gram jadi kalian lihat jadi sudah ada patokannya sebenarnya kayak gitu misalkan istilahnya ada BDD berat dapat dimakan atau yang dia berat makan totalnya kayak gitu nanti kita belajar di penen status gizi ya dan juga di semester 4 nanti di penen konsumsi pangan kayak gitu baru nanti dibuat menu satu hari disesuaikan dengan yang ini tadi nasunya berapa ini kan dia tidak menu ini bukan menu ini bahan makan kira-kira timpenya berapa dagingnya berapa baru nanti kita buat menu di sini kayak gitu nah ini kan pakai URT pakai gram di sini kalau URT-nya ini penukar nah disini mie keringnya berapa gram nih kayak gitu jadi misalkan menu-nya mau apa dulu nih pagi OMI kampung sama jus tomat jadi nanti kita bisa konversikan jangan lupa konversinya itu kalau kita mau lihat menu paginya berapa kalori terus berapa proteinnya berapa gram itu pakai prosentase misalkan tadi di sini totalnya di sini berapa energinya 2400 2400 jadi kalau apa namanya kalau makan sehari itu kita misalkan lima kali lima kali untuk snack itu sekitar 10 persen 10-15 persen kita ambillah 10 persen gitu ya ini sudah pernah saya bahas juga ya di semester 1 ya di ilmu gizi dasar ya jadi 10 persen di snack terus nanti sisanya biasanya makan siang lebih banyak jadi snacknya tadi dua kali sudah 20 persen tinggal 80 persen kan 80 persen nanti 30 persen dimakan siang jadi sisanya 50 persen ya nah 50 persen itu bisa dibagi dimakan pagi dan juga makan malam jadi proporsinya 25 persen makan pagi terus snack dia snack pagi snack pagi snack pagi 10 persen makan siang dia 30 persen snack siangnya dia 10 persen makan malamnya dia 25 persen nanti dikalikan dengan ini 25 persen dikali 2400 berapa nih? 25 persen 600 jadi dalam satu dalam makan pagi ini sekitar 600an disini maksimal 600 kilokalori kalau misalkan lebih itu lebihnya dikit gitu ya terus misalkan tadi makan siang makan siangnya dia berapa tadi 30 persen dikali 2400 jadi sekitar 720an disini nah ini siangnya ini 720an sebenarnya kalau misalkan disini kayaknya disini lebih banyak bukan 25 persen jadi nanti kalian bisa mendistribusikannya prosentasenya itu terserah tapi biasanya untuk makan siang itu lebih banyak untuk snack itu dia 10 persen sampai 15 persen makan pagi sama malam bisa nih misalkan kalian makan paginya tadi kan saya membaginya itu kan 25 persen 25 persen untuk makan pagi dan makan siang nanti bisa nih kalian makan paginya 20 persen karena lebih sedikit misalkan makan malamnya dia 30 persen itu bisa jadi distribusi prosentase kalorinya itu dilihat dari kegiatannya oh kegiatannya lebih banyak siang nih selama malam jadi nanti kebanyakinya di malam nah ini untuk energinya energi permakannya selanjutnya ada yang mau ditanyakan terkait perhitungan kebutuhan dan penyusunan menunya jadi untuk menyusun menu itu kita bisa menggunakan resep standarnya jadi kita bisa nyari menunya resepnya di buku menu ataupun di website secara online kalau bisa resep standarnya itu dia yang sudah dalam bentuk gram biar gak susah gitu ya sudah dalam bentuk gram dan dia ada catatannya untuk berapa porsi ini untuk memudahkan ketika kita mengkonversinya untuk satu orang maksud saya misalkan kebanyakan kan kalau orang buat resep itu kan untuk 4 porsi untuk 8 porsi padahal di sini kita menyusun makanannya itu adalah untuk satu orang jadi ketika ada catatan untuk 4 porsi nah karena tadi kan saya bilangnya pertimbangkan resepnya itu ada gramnya nah itu bisa dibagi nih gramnya tadi bisa dibagi porsinya misalkan nasinya berasnya berasnya dia 120 berasnya misalkan 200 gram untuk 4 porsi gitu nah untuk satu porsi berarti kan 600 gram dibagi dengan 4 jadi masing-masing orang itu kan dia 50 gram kayak gitu pun nanti untuk misalkan bumbu-bumbu ya kayak gitu kalau misalkan bumbunya dalam bentuk ukuran rumah tangga ya misalkan sejumut ataupun satu sendok ini kita bisa konversi karena biasanya untuk ukuran-ukuran rumah tangga untuk bumbu itu kebanyakan dalam bentuk URT ukuran rumah tangga tidak dalam bentuk gram jadi kita lihat misalkan kalau kebanyakan bentuknya gram kita ambil karena kan kadang resep itu kan ada yang sesuai selera kebanyakan ya nanti tambahkan sesuai selera itu kan bingung ya kita berapa nih ya berapa sendok ya jadi pakai itu ya resep standar kayak gitu nah ini mitos yang berhubungan dengan menyusui ya nah mitos disini ibu stres tidak dapat memproduksi asih biasanya banyak kan gitu ya ibu kalau stres itu dia tidak bisa atau sedikit gitu ya memproduksi asihnya gitu jadi seperti seperti yang saya bilang sebelumnya ya kalau misalkan stres itu dia bisa diakibatkan karena ibunya baby blues atau ternyata memang bayinya itu produksinya sedikit jadi misalkan stres itu kan dia ada beberapa macam penyebabnya ya ada yang dia baby blues karena memang ada pergantian peran dari yang dia sebelumnya tidak jadi ibu calon ibu menjadi ibu ada yang memang dia produksinya sedikit terus akhirnya ibunya stres tambah produksinya semakin sedikit gitu nah jadi faktanya stres itu membuat airan asih berkurang namun bersifat sementara sementara makanya seperti apa namanya fungsi dari hormon prolaktin yang tadi ketika produksi asihnya itu sedikit itu tetap harus disusui karena nanti akan menstimulus akan lebih banyak produksinya ketika sering-sering menghisap gitu ya bayinya kayak gitu jadi nanti bisa tetap menyusui lagi kalau misalkan ini ibu kayak gitu misalkan dia tidak apa produksinya memang sedikit sudah distimulus pakai konsumsi daun kaktuk kacang-kacangan susukan delai ataupun suplemen kok masih produksinya sedikit ada yang seperti itu itu jangan dibuat terlalu stres jadi kita bahas di pertemuan selanjutnya kalau misalkan bayinya produksi asihnya ibunya ternyata terbatas walaupun sudah diusahakan apapun tapi tetap terbatas nanti ada solusinya gitu ya terus ibu kurang gizi tidak mampu menyusui jadi tadi ibu yang kurang gizi itu sebenarnya tetap memproduksi asih tapi biasanya produksinya berbeda gitu kan secara jumlah dan juga secara jumlah lebih ke secara jumlah nah ini faktanya hanya ibu yang mengalami kurang gizi tingkat berat jadi disini kan kalau suatu gizi kan ada yang kalau dari standar deviasi ada yang dia kurang dari min 3 SD adanya dia kurang dari min 2 SD itu belum terlalu berat kalau kurang dari min 3 SD itu sangat berat standar deviasi dia tidak mampu menyusui jadi sudah benar-benar dia kurus kering gitu oleh karena itu upaya kan agar ibu tetap sehat dan dapat menyusui bayinya jadi perlu kalau ibu dari mulai konsepsi kan sudah diberikan makanan tambahan ya kemana sudah saya bahas ya jadi ketika ibu itu sudah ditemukan ibunya Kek kurang energi kronis cap dia apa namanya lingkar lengannya lilanya adalah kurang dari 23,5 eh kok 23,5 benar gak lilanya berapa kurang dari berapa kalau dia Kek masih ingat berapa baru kemarin nih berapa lilanya antropometri antropometri harusnya sudah dipelajari di penulian status gizi harusnya ingat juga dia lilanya berapa disebut Kek sudah belum sudah belajar belum benar 23,5 23,5 23,5 gitu ya kalau dia dibawahnya berarti Kek dia harus diberikan makanan PMTP pendamping makanan pendamping untuk pemeliharaan P-nya pemeliharaan P yang belakangnya nah apa namanya yang diberikan itu adalah biskuit dan juga susu untuk trimester awal itu biskuitnya satu untuk trimester selanjutnya biskuitnya dua kalau masih belum masih belum ini ya belum sembuh ya dua berapa ya dua bungkus dua satu satu bungkus sama dua bungkus ya satu bungkus itu dia isinya tiga keping kalau gak salah ya nanti kita cek lagi ya jadi dia per bungkus ada beberapa keping jadi susunya nanti 180 gram atau dia tiga sendok jadi supaya dia mengurangi kondisi ini sudah ada program nih pas waktu hamil sudah diberikan makanan pemulihan dan itu gratis susunya nanti susu ini ya komersil kalau yang untuk PMTP nya itu makanan tambahannya itu dia dibuat sendiri oleh pemerintah jadi tidak dijual bebas selanjutnya bayi diari perlu cairan tambahan habisnya gitu ya wah ini bayimu ini dikasih aja minuman yang selain asih padahal disini bayi kurang enam bulan yang menyusuh hanya asih saja yang menderita diari tidak perlu diberikan cairan selain asih karena 90% dari asih itu dia adalah cairan mengandung air gitu ya jadi gak perlu tapi kalau misalkan dia sudah diari berat gitu ya diari berat dia lebih dari lima kali enam kali gitu BAB nya dalam sehari itu perlu dirujuk karena nanti kalau gak dirujuk takutnya kekurangan cairan gitu ya selanjutnya bila ibu berhenti menyusui makin sulit untuk menyusui kembali atau relaktasi nah katanya ibu dapat menyusui kembali bayinya apabila ibu mempunyai motivasi yang kuat untuk menyusui jadi sebenarnya mitos-mitos ini adalah biasanya yang membuat ibu itu agak rendah motivasinya untuk menyusui jadi rendah motivasi itu tidak hanya berkaitan dengan lingkungan tapi juga dari internal juga yang tadi misalkan stress gitu ya misalkan ibunya sudah bekerja sudah mulai kerja sudah gak cuti lagi akhirnya tambah lagi stressnya kayak gitu nah disini tetap dia harus menyusui kembali karena misalnya dia awal mulanya ada jarak kayak gitu ya ada jarak kayak menyusui kayak gitu terus dia mau menyusui lagi itu gak masalah gak sulit kok gak sulit ini jadi yang penting supaya hormon prolaktinnya itu dia bekerja dengan baik harus secara kuantitas itu harus sering-sering menyusui kayak gitu terus mitos yang selanjutnya ibu kurang percaya diri akan kemampuan untuk menyusuinya makanya sebelumnya teman-teman juga harus belajar perlekatan gitu ya jadi supaya si bayi ini juga untuk asupannya ini bisa optimal gitu jadi itu juga bisa mengurangi ibunya luka gitu payudaranya gitu ya kadang itu kan kalau luka di payudaranya ibunya gak menyusui gak menyusui jadi itu tambah bengkak karena disitu ada tata produksi kan ya asinya jadi payudaranya bengkak karena produksi asinya gak dikeluarin gitu jadi walaupun nanti ada sakit gitu di payudaranya di putingnya kalau bisa tetap menyusui itu walaupun sakit ya karena untuk menyembuhkannya itu dengan cara tetap menyusui jadi sebelumnya harus belajar perlekatan gitu ya nah disini jadi biasanya di awal-awal itu memang sedikit keluarnya jadi gak hanya kalian saja jadi kita bisa memotivasinya produksi asinya itu dia gak sedikit gak hanya terjadinya di kamu aja produksinya sedikit tapi sempir semua ibu itu ketika melahirkan produksinya itu masih sedikit karena memang dia kebutuhannya juga masih sedikit kebutuhan bayinya jadi yang keluar itu hanya beberapa sendok 3 sendok sampai 5 sendok yang keluar yang keluar di awal-awal itu adalah kolostrum kemudian bayi itu bisa tidak menyusui sampai 3 hari karena masih ada cadangan cairan jadi kalau misalkan nangis itu belum tentu dia ini ya belum tentu dia haus bisa jadi karena perubahan lingkungannya yang awal mulainya itu di ibunya di rahim ibunya terus dikeluarkan yaitu bernafasnya bernafas sendiri yaitu makanya ya kaget dengan lingkungan yang baru gitu ya terus selanjutnya ibu menyusui tidak boleh makan berbau anis seperti ikan daging dan telur jadi yang seperti tadi tidak bolehnya itu sebenarnya bukan karena gak boleh dikonsumsi itu enggak misalnya jadi dia menimbulkan diari gitu ya jadi ketika melihat mythos harus dilihat dulu dilihat dulu dia apakah nanti mengakibatkan bayinya asinya ternyata amis kan enggak ya karena nanti bisa mengakibatkan alergi nih tapi harus dilihat dulu dia kader alerginya itu seberapa jadi bisa diujicobakan jadi misalkan sedikit dulu diperkenalkan sedikit dulu jadi ibunya konsumsi sedikit demi sedikit dulu baru nanti kalau sudah tidak ada efeknya atau dampaknya ke bayi jadi tetap lebih banyak lagi langsung misalnya jadi disini dia diperkenalkan dulu terus selanjutnya ibu menyusi harus minum jamur supaya asinya kental jadi enggak 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 ada seperti itu jadi memang as itu ada for milk ada juga in milk jadi nah bulan pertama dan nah bulan selanjutnya itu dia ada di apa namanya ada yang for milk ada juga jadi ada yang encar ada juga yang kental kayak gitu terus menyusui itu dia jangan ini ya jangan kalau nanti sudah sudah ini berkeluarga ya menyusui itu enggak kan kayu darinya dua ya enggak harus misalkan nunggu yang satunya itu apa kosong dulu enggak gantian aja enggak apa-apa biar produksinya terus menerus jadi enggak menyusuinya di kanan dulu sampai dia habis habisnya kan biasanya agak kendur sampai habis baru nanti yang kiri jadi jangan jadi gantian aja supaya nanti tetap produksinya banyak enggak enggak bengkak enggak terlalu bengkak di salah satu payudara terus selanjutnya bayi asih selalu tampak tidak kenyang dan sulit tidur sehingga perlu diberikan susu formula ini yang saya sampaikan tadi ya jadi pemberian susu formula dan juga asih itu dia ber apa namanya sama-sama bisa membuat gemuk tapi dia resiko untuk obesitasnya lebih banyak ke susu formula jadi asih ini dia itu sebenarnya lebih mudah dicerna sehingga bayi itu dia lebih mudah lapar ketika konsumsinya asih jadi sering sering mimik lagi mimik lagi mimik lagi jadi sehari itu 8-12 kali rata-rata dengan waktu sekali minyurus itu sekitar 30 menitan nah kalau misalkan dia pakai susu formula yang dia pakai dot sebenarnya enggak apa-apa kalau memang dia ada alasan-alasannya ada produksinya yang memang tidak optimal itu bisa tapi kalau misalkan dia masih bisa memproduksi sendiri itu enggak perlu pakai susu formula kayak gitu nah kalau ini sehingga pada minggu-minggu awal untuk yang mengonsumsi asih ini bayi itu akan menyusui setiap 2-3 jam sekali kalau masih newbornnya kayak gitu ya masih baru-baru lahir kayak gitu ya nah disini penelitian menunjukkan bayi yang diberikan susu formula tidak tidur lebih baik meskipun bayi mungkin tidur lebih lama jadi sebenarnya lama tapi bisa jadi kualitas tidurnya itu enggak baik hal ini disebabkan susu formula tidak dapat dicerna dengan cepat sehingga membuat jarak antara waktu menyusu menjadi lebih panjang sehingga bayi tidur lebih lama jadi istilahnya disini kayak kenyangnya kayak lama tapi ternyata kenyangnya lama itu diakibatkan karena kencernaannya itu dia enggak cepat kayak gitu terus selanjutnya bayi ASI tidak bisa gemuk jika ingin bayi gemuk berikanlah susu formula ini sepertinya saya sampaikan ini ya jadi sama-sama bisa buat gemuk tapi untuk resiko obesnya itu dia lebih banyak kalau susu formula sehingga ketika memberikan susu formula ketika ibunya memang produksinya sedikit harus melihat ketentuan yang ada di label kemasan susu formula tersebut diberikannya berapa sendok cairannya berapa berapa kali diberikan kalau misalkan ibunya tidak membaca itu bisa jadi sehari yang dikonsumsi itu adalah dua kali lipatnya dari ketentuan nah itu yang bisa mengakibatkan bayi itu obesitas misalkan sehari harus konsumsinya lima sendok misalkan sehari totalnya lima sendok atau 8 sendok sehari sendok sendok bawaan dari produknya tapi ibunya tidak baca yang wangnya 10 sendok total sehari nah itu yang bisa bikin bayinya punya resiko obesitas terus selanjutnya bayi asli membutuhkan tambahan cairan air putih ketika cuaca sedang panas ini sama seperti tadi kasus diare bahwasannya kebutuhannya itu kalau 6 bulan pertama itu 90% asi itu adalah cairan jadi cukup dengan asi saja gitu ya terus ini juga hubungannya sama ginger juga ya kalau terlalu banyak cairan gitu ya terus yang selanjutnya asinya ancar berarti kualitasnya tidak baik nah ini seperti yang di awal tadi kalau asi awal itu dia 4 milk jadi di awal-awal musuh itu masih encar memang ya nah karena dia kandungannya protein dan juga laktosa kalau nanti sudah akhir dia itu hand milk jadi lebih kental karena kandungan di sini dia lebih tinggi lemak kayak gitu jadi gak masalah kalau misalkan oh ini lebih cair oh ini lebih kental karena memang dia kandungannya berbeda untuk yang awal-awal sama yang akhir kayak gitu ya terus selanjutnya asib asi ini ya apa namanya asib itu saya sampai lupa ya apa namanya air susu yang berasal dari susu formula itu namanya asib ya kayak gitu nah ini jika disimpan lama itu akan berubah menjadi darah bukan 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 dari susu formula ya jadi asib itu dia yang di perah ya ini asib perah sampai lupa ya asib perah kalau disimpan dalam waktu lama akan berubah menjadi darah ada mitos seperti itu nah itu faktanya gak bisa balik lagi gitu ya menjadi darah lagi karena memang dia secara bentuk juga sudah berbeda ya gitu sudah beda lagi tapi tentunya ketika asib sudah diperah dan dimasukkan ke freezer nah kita harus tahu bagaimana cara menyimpannya dan berapa lama biasanya itu dikulisin waktunya nanti kita bahas di punggung depan jadi untuk bayi ya nanti ya gizi untuk bayi nanti kaitannya terkait dengan asib ya asib perah terkait dengan susu formula terkait dengan MPAC juga gitu ya terus selanjutnya asib pertama keluar setelah bayi lahir itu adalah asibasi yang kolostrum tadi ya nah itu salah karena memang dia warnanya masih kuning ya karena memang masih baru pertama kali keluar gitu dan itu dia tinggi zat imunnya ya gitu atau sinyal imunnya dia itu tinggi ya gitu nah biasanya ini disebutnya proses inisiasi menyusui dini ya jadi setelah melahirkan bayi diletakkan di perut ibunya terus bayi itu distimulus gitu ya untuk untuk bukan distimulus ya jadi kita membiarkan bayi itu untuk merangkak menuju sumber makanan menuju payudara ibunya jadi gak serta-merta kita meletakkan bayi itu di dekat payudara ibunya karena disitu juga kita perlu skin-to-skin jadi supaya bayi itu dia merasa kehangatan dan bau ibunya selanjutnya jika asli belum atau tidak lanjut di hari pertama selama melahirkan dapat digantikan dengan susu formula nah ini juga hubungannya dari mitos sebelumnya ya atau fakta sebelumnya bahwasannya kalau di awal-awal itu yang keluar baru sedikit karena disesuaikan dengan kebutuhan dan juga lambung dari bayi masih kecil masih seukuran kelereng masih kecil banget jadi kebutuhannya juga masih sedikit jadi gak perlu khawatir bayi itu nangis tidak selalu dia haus bisa jadi kepanasan atau mungkin kebelet tipis kayak gitu ya jadi gak selalu karena dia lapar gitu oke dari sini ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan dari Gizi Ibu Menyusui sebentar ya kalau gak ada saya tanya ya sebentar sebentar saya tanya dulu ya tadi ditanya gak mau disitu saya tanya dulu nih teman-teman ya oke yang pertama ketika Ibu hamil ketika Ibu menyusui apa jenis makanan yang harus dikurangin atau dihindari golongan kafein ini dulu ya apa namanya siapa dulu kayak gitu siapa dulu yang mau jawab siapa saya Siska apa Siska golongan golongan kafein dan alkohol apa kafein dan alkohol ya kalau kafein kenapa kalau kafein bisa menyebabkan bayi jadi susah hidup apa bayi yang minum susu dan minum asih dari ibu yang mengkonsumsi kafein dapat menyebabkan bayi tersebut menjadi susah hidup alkohol 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 adih yang mau bantu isin masuk siapa menghindari makanan laut seperti ikan-ikan laut alkohol alkohol itu kenapa alkohol dapat siapa kualitas asih siapa yang berbicara bisa open kamera bisa minuman beralkohol bisa mengurangi kualitas asih selain itu selain itu untuk gangguan kebayinnya apa gangguan ada yang mau bantu gangguan apa saya dapat mempengaruhi perkembangan neurologinya perkembangan saraf bayinya selanjutnya tadi Faizah jawab apa Faizah makanan seafood kenapa makanan seafood karena takut terdampak merkuri sehingga memiliki dampak buruk bagi perkembangan saraf bayi jadi apakah enggak dibolehkan atau bagaimana mengurangi jadi bisa dilihat dari sumbernya kadang ada yang dibudidayakan kadang dia memang berasal dari laut jadi harus dilihat dulu sumbernya terus selanjutnya apalagi disin menjawab bu ya latinya sama ada satu lagi ibu menyusu itu menghindari dianjurkan untuk menghindari atau mengurangi makanan yang bergas jadi karena kalau makanan yang bergas itu bisa membuat perut kembung dan juga bisa menibukan iritasi pada seorang pencernaan bayi terus apalagi ada makanan lainnya yang makanan yang menimbul keliar ibu iya apa aja seperti telur daging ikan itu dampaknya kebayi apa dampaknya kebayi apa jika bayinya tidak alergi yang tidak memiliki dampak kalau bayinya alergi dampaknya apa kalau alergi biasanya dampaknya gimana gatel-gatel terus ruam bisa bercak merah bentol-bentol atau ruam kayak gitu nah harusnya bagaimana untuk apakah dia selama menyusui tidak boleh sama sekali konsumsi atau bagaimana dicoba sedikit demi sedikit dicoba sedikit demi sedikit